untuk tanda tangan kita klik sampai kotak merah terlihat maka ini kita gunakan untuk tanda tangan seperti ini caranya kita tekan terus kita coretkan tanda tangannya seperti ini ya seperti ini kalau sudah selesai kemudian kita kembalikan lagi terus pengisiannya sudah lengkap kita coba paksa adanya ini kita lengkap kosong maka ini kita submit tidak mau karena ada form yang belum diisi maka harus diisi semua form harus terisi karena wajib diisi setelah terisi semua kemudian kita submit sudah selesai daftar hadir kita thank you your response berarti daftar hadir kita sudah terkirim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat malam salam sejahtera untuk bagi kita semuanya semoga kita selalu diberikan rahmat dan kesehatan kesehatan disini masih bersama channel Bambang Surepno untuk belajar bersama berbagi ilmu kali ini tutorial yang akan saya sampaikan adalah daftar hadir online lengkap dengan tanda tangan menggunakan suhu form untuk itu dengan bismillahirrohmanirrohim mohon duanya semoga dapat sebagai amal ibadah Google Chrome kita bisa lewat Google Chrome bisa lewat musilah untuk materi suhu formulir kita ketik disini ini yaitu alamatnya adalah suhu.com suhu.com kita enter maka muncul tampilan seperti ini nantinya ini masih mencari yang perlu ketahui bahwa kita membuat ini harus secara online ini tampilannya kita tunggu sampai selesai oke nah muncul seperti ini kita klik ases suhu form kita ases suhu form kita klik untuk pembuatan form lewat suhu harus lewat email kita harus sebagai persetujuan emailnya ini sudah muncul kita ingin membuat formnya maka mencari form baru atau new form ada kreasi formnya ada blank form ada template kita mencari yang blank form kita klik kemudian kita ingin membuat namanya form kita nanti kita beri nama apa ini kita beri nama form kita adalah daftar kita terhadir KKG Matukoro Kecamatan Bogorjo harinya Sabtu 2 Mei 2020 misalnya seperti itu kalau sudah kita beri nama kita klik kreatifnya kita klik akan melihat Hai saya formnya sudah muncul itu punya nama bio emailnya Bambang Suripno terus namanya data hadir KKG Matukoro Kecamatan Bogorjo Sabtu 2 Mei terus ini tampilannya seperti ini sudah muncul kita memulai membuatnya kita start building itu untuk membawanya tampilan di sini ada sebelah kiri basic file untuk tengah untuk membuat formulir file-nya sebelah kanannya adalah form property untuk kelembabannya ada save akses lntry ada bolding membuat pengaris setting dem itu to bangunannya share itu untuk share hubungannya persetujuan dengan email kita supaya nanti ada konfirmasi ini contohnya masuk ke share lain informasinya dari ada seperti ini kita kembali ke membuat dulu aja dalam pembuatan suhu form tuh harus online maka kita harus sabar menunggu ini sudah mulai start building kita mulai membuat kita klik single in kita tarik ke start building kita beri nama nama pertama adalah nama lengkap nama lengkap yang kedua kalau kita mengisi ingin wajib maka kita nak formnya kita validasi dan mandatorinya kita centang yang kedua yang kedua yang kedua yang kedua yang kedua kita single in data tunggal lagi beri nama unit kerja unit kerja unik kerja wajib diisi maka validasi tim mandatorinya dicentang kembali nama unik kerja sekarang jabatan peserta kakaki jabatannya kan banyak ada yang guru ada yang pengawas untuk pemandu maka kita menggunakan ganda berarti bisa multiple choice bisa drop down terima kasih masih setia dengan channel Bambang Skripno belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat jangan lupa yang belum memberikan subscribe like dan share masih ada waktu Hai mari kita teruskan tutorial selanjutnya Hai jabatan ada 123 Hai makan untuk merubahnya di properti di jalanjutnya kita beri nama guru kelas bawah Hai guru kelas bawah terus yang kedua misalnya guru kelas atas Hai yang ketiga misalnya karena ini ada pemandunya maka kita tulis pemandu Hai nah tiga kalau datanya ini beda tiga maka kita tambahkan lagi kita tambah Hai eh misalnya pengawas Hai misalnya dipanggil pengawas maka kita ketik pengawas seandainya ingin lagi ada kepala sekolah kita tambahkan lagi sesuai kebutuhan yang ada di dalam kegiatan tersebut kalau sudah cukup maka kita simpan bisa kita save supaya jabatannya muncul nah ini sudah muncul sudah untuk data kita tunggal menggunakan single lane untuk lebih dari tinggal bisa drop-down bisa multi-to-choice untuk jabatan ini wajib maka juga nanti di mandatory kita cari validasinya seperti tadi validasi kita cari kemudian mandatory nya kita centang kita centang mandatory nya kemudian berikutnya form berikutnya adalah menggunakan single lane lagi yaitu tentang materi yaitu tentang materinya apa materi kegiatan ini seperti itu materi kita tulis materi juga wajib diisi maka di validasi juga yang daftar hading kita perlukan nama unit kerja jabatan materi sudah cukup agar daftar ini bisa sah maka kita membubuhkan membutuhkan tanda tangan tanda tangan kita basic file kita klik panahnya kebawah kemudian adventure file kita cari yang namanya signature 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 kita cari signatur kita klik kemudian kita tarik di bawahnya materi kita tulis tanda tangan sudah jadi tanda tangan juga wajib diisi maka juga di validasi di mandatory kita klik mandatory sudah ada data kita sudah lengkap kita ingin mengecek kita lihat di akses form bagaimana toh hasilnya nah ini tampilannya seperti ini daftar hadir kakak bagi matukoro kejabatan Bogorjo Sabtu 2 Mei 2020 nama unit kerja jabatan materi tanda tangan sudah lengkap terima kasih masih setia dengan channel Bambangis belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat jangan lupa yang belum memberikan subscribe like dan share masih ada waktu kita kembali ke show form selesai selesai semuanya tadi kita mencoba dengan bentuk bangunannya bagaimana atau tampilannya kita klik them agar kelihatan bagus kita sesuaikan dengan template yang ada kita sekol ke bawah kita cari kita mencari disini misalnya kita ingin mencoba bentuk yang ini cendang kita apply kita terapkan kemudian kita yes papernya kita yes nah ini tampilnya seperti ini yang sebelah kiri ada penjemputnya yang ini sebiasa untuk tampilan ini mencarnya tadi di demes kita mencoba lagi kembali ke demes dem kita klik kita klik untuk mencari tampilan yang lebih atau yang lainnya lagi kita scroll ke bawah kita scroll ke bawah eh kita apply kemudian kita terapkan nah ini tampilan ada tiga tampilan kertas yang pertama seperti ini biasa kedua ada penjemputnya di kiri yang ketiga ini kertasnya warna seperti ini nah ini adalah tampilan tampilan sesuai yang kita inginkan untuk itu ke tampilan tampilan ini yang kita pilih mana nanti kita tentukan ini kita keluarkan dulu semuanya misalnya kita memilih tampilan yang seperti ini berarti kom kita sudah selesai ya ini sudah datar hati kaki matukorok kecangkutan lukerjo Sabtu 2 Mei 2020 ini sudah jadi ini tampilannya sekarang kita coba dengan menulis datar kamu nih kalian bambang lu jadi 0 eh ini 0 krim menerjanya kita isi karena ini masuk-wasiv maka masih diisi pilihan 2-2-2-2 Jabatan saya disini karena saya guru kelas Lalu saya pilih guru kelas Kemudian materinya 5-2-2-2-3 Kalau sudah semuanya Tadi nama lengkap kita ketik Jabatan kita memilih Materi kita ketik Terus sekarang tangan-tangan Nah untuk tangan-tangan Ini kita klik dulu Nah kita perpisah dulu ya Kita klik Nah kita perpisah Supaya kelihatan Kemudian Kita gunakan Sudah Sudah Kalau sudah pengisiannya lengkap Ini kita coba Cuma isinya ini gak lengkap Misalnya Ini sehat Tidak lengkap Maka ini kita submit Tidak bisa Karena ada yang belum di disini Maka ini kita isinya Jadi semuanya harus perpisah Berarti tidak ada yang merah Berarti sudah selesai Kita Terima kasih Thank you Your response has been Berarti Daftar hadir kita Tadi sudah Terkirim Sekarang kita lanjutkan Berikutnya Ingin mencetak Ataupun menyimpan Kita kembali ke All Entries Kembali Di All Entries Kemudian kita lihat Ada tampilan Refresh Print Export Dan ini melihat Atau sesuatu hidup Mencetak Gunakan Print Menyimpan Pakai Export Kalau menyimpan Pakai Export Kita menyimpan Ada Export Data Export Data Ada Muncul Tabel Seperti ini Mau Di export Lewat CSV Atau PDF Jika CSV Data Setelah Di export Bisa Di edit Kembali Namun Kalau PDF Data Sudah Tidak Bisa Di edit Maka Kita Sesuai Kebutuhannya Kita Mencoba Dengan PDF Kita Simpan Di dokumen Kita Simpan Kita Cari Dokumen Kita Hasil Simpanannya Tadi Kita Lihat Di file Dokumen Ya Itu Ada Daftar Hadir KKG Kita Buka Bentuknya Ini Adalah PDF Berarti Kalau PDF Sudah Tidak Bisa Di Edit Ulang Ini Tampilannya Daftar Hadir KKG Madukoro Lengkap Nama Lengkap Unit Kerja Jabatan Materi Dan Tanda Tangan Ini Exportnya Pake PDF Kita Kembali Ke PAM Kembali Export Ada Tuga Sama Lagi Ingin Mengedit Pake CSV Kalau Tidak Usah Datang Betul Pake PDF Sudah Sudah Jelas Sekarang Bahwa Penyampaian Kali Ini Daftar Hadir Menggunakan Form Soho Yang Lengkap Dengan Tanda Tangannya Terima Kasih Dengan Setia Masih Bersama Dengan Channel Bambang Suripno Dalam Mengikuti Tutorial Kali Ini Dengan Belajar Bersama Berbagi Ilmu Sederhana Semoga Bermanfaat Saya Mengucapkan Terima Kasih Jangan Lupa Sebelum Meninggalkan Berilah Subscribe Like Dan Share Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh